Dilaporkan UUIT Gegara lepas cadar, Inara Rusli sebut ini jalan jihad, bukan cuma nafkah anak-anak nama Inara Rusli belakangan ini masih ramai menjadi sorotan publik. Selain karena hiruk-pikuk masalah rumah tangganya, keputusannya melepas cadar pun menuai pro kontra. Belum lama ini, Inara Rusli mengatakan kalau ia melepas hijabnya bukan semata-mata untuk mencari nafkah ketiga anaknya. Melainkan, menjadi jalan jihadnya Gegara dilaporkan UUIT dari salah seorang perempuan yang kontra dengan keputusannya itu. Karena inilah jalan jihad aku. Karena yang aku perjuangkan di sini bukan cuma nafkah untuk anak-anak, bukan sekedar kebutuhan perut, tapi di sini ada syiar juga, di sini ada jihad juga, ucap Inara Rusli menurutnya. Tantangan Inara Rusli pada apa yang terjadi saat ini sangat banyak. Mulai dari laporan UUIT hingga gugatan hak asuh anak yang dilontarkan Virgoon, yang jadi tantangan aku itu ya banyak gitu. Kan aku juga dilaporkan UUIT juga kan sama perempuan itu. Terus dia sendiri, Virgoon, juga akan melaporkan aku sebagai kontra atak. Dia juga kemarin mencabut gugatan talak dia, kemudian nanti mau diajukan lagi karena hak asuhnya nggak bisa bersama. Dia ingin hak asuhnya di tangan dia, terang Inara. Tentu saja hal itu membuat Inara merasa tidak terima. Ia tak ingin membiarkan hak asuh anaknya jatuh ke sang ayah, pasalnya ia yang paling tahu akidah dari Virgoon. Aku nggak bisa biarin itu karena aku yang tahu bagaimana akidah dia, pungkas Inara Rusli. OTW janda kaya, Inara Rusli syok bisa wear sampai 1 rupiah miliar di live TikTok, Virgoon apa kabar? Inara mulai aktif di media sosial setelah membongkar perselingkuhan sang suami, Virgoon. Termasuk ketika Inara menggelar siaran langsung di TikTok untuk menyapa para warganet yang memberinya banyak dukungan selama kasus bergulir. Tak disangka saat itu Inara berhasil merauk sampai lebih dari 70 ribu penonton dan mendapatkan beragam jenis hadiah. Namun momen pemberian hadiah inilah yang membuat Inara sangat mencuri perhatian. Pasalnya istri Virgoon tersebut belum terlalu paham dengan bagaimana sistem pemberian hadiah di live TikTok hingga dibuat terkejut dengan banyaknya jumlah yang masuk. Ketika Kak Inara pertama kali live para Sultan bermunculan wakak, tulis akun Instagram at Terang Media yang mengunggah rekaman siaran langsung Inara tersebut, Inara bahkan sempat berucap lemas lantaran sangat terkejut dengan banyaknya hadiah yang diterimanya. Astaga, ini gak salah, ucap Inara. Bagaimana Inara tidak terkejut, pasalnya dia seperti disawir para warganet Sultan yang tidak ragu memberikannya banyak gif paus, anjing, sampai bunga mawar dan hati. Ini banyak banget gifnya Masya Allah, kata Inara lagi, masih terus memerhatikan paus-paus yang masuk di siaran langsungnya. Alhamdulillah terima kasih gifnya. Dapat guguk juga, warganet lah yang sangat antusias dengan banyaknya gif yang diterima Inara. Bahkan ada yang menduga Inara sudah menerima ratusan juta rupiah dan itulah yang kemudian dipertanyakan balik oleh sang artis. Tembus ratusan juta, apa sih, lihat di mana sih, tanya Inara. Saat itulah Inara malah menemukan komentar yang lebih mencengangkan lagi, yakni gifnya sudah menembus nominal lebih tinggi. Kak itu sudah satu miliar. Apa sih satu miliar, di mana lihatnya. Tolong berikan petunjuk, tutur Inara. Momen inilah yang ramai dibicarakan warganet, meski yang mendominasi adalah ucapan syukur sekaligus menyayangkan Virgaun yang tega menyelingkuhi Inara. Virgaun menangis melihat ini wakakak, sehat terus mbak Inara, rejeki anak datang dari mana aja, semangat, komentar warganet, memplesetkan nama Virgaun. Itu mah bukan cuma ngasih gif tapi ngasih nafkah, kata warganet lain. Sekali life honor job si Viraun kalah mak, timpal yang lainnya. Inara Rusli pamer foto, dengan Dr. Richard Lee, netizen doakan ini jadi pusat perhatian warganet usai membongkar perselingkuhan Virgaun. Bagaimana tidak, kecantikannya bikin banyak orang kagum usai dirinya memutuskan untuk melepas cadar. Setelah melepas cadar, dirinya mulai aktif kembali beraktifitas di dunia entertainment. Ia pun kerap hadir di acara-acara stasiun televisi hingga podcast-podcast YouTube. Seolah hikmah dibalik masalah, karirnya kembali melejit hingga mulai menjadi perbincangan banyak orang di sosial media. Terlebih usai dirinya hadir di podcast milik Dr. Richard Lee, keduanya foto bersama kemudian mengunggahnya bersama-sama di sosial media Instagram. Dalam salah satu unggahannya, Inara Rusli membagikan foto dirinya bersama Dr. Richard Lee. Foto tersebut menjadi pusat perhatian warganet. Sampai saat ini terlihat sudah dibanjiri 1,7 ribu komentar dan disukai 196 ribu warganet. Menariknya, salah satu warganet ada yang menuliskan komentar berupa doa untuk Inara. Ia menyebut bahwa wanita cantik itu akan segera mendapatkan jodoh bujang kaya raya. Suatu saat nanti Mbak Inara nanti dapat bujang soleh ganteng kaya raya sayang keluarga, amin. Tulis warganet dengan akun etsyana sehari dalam kolom komentar. Foto Inara Rusli bersama Dr. Richard Lee juga turut jadi perhatian hingga dibanjiri komentar pujian, terlebih tentang kecantikannya. Masya Allah Bu Inara cantik banget, tulis akun etdndsm0908. Dr. Richard saja udah putih, Bu Inara lebih putih lagi, tulis akun etdx0tl garis bawah. Bahkan ada warganet yang menilai keduanya cocok, padahal pertemuan keduanya hanya sebatas konten podcast atau kerja sama profesional. Usai lepas cadar, Inara Rusli dipuji makin cantik, kini kenakan tas dan sepatu branded belasan juta setelah membuka cadarnya. Inara Rusli yang digugat cerai oleh suaminya, musisi Virgoon, kini terlihat aktif mengambil pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya bersama ketiga anaknya. Penampilan Inara Rusli pun terus menjadi sorotan. Bahkan, kini mantan personel Gelben Beksa tersebut semalin cantik dengan sederet barang brandet yang ia kenakan. Salah satunya saat wanita berhijab itu terbang ke Makassar bersama Dr. Richard Li untuk meresmikan klinik kecantikan Atina. Saat itu, Inara Rusli tampak mengenakan sepatu sneakers pemberian sang dokter yang cocok dengan penampilannya. Cie sepatu baru, bagus banget, pungkas Dr. Richard Li saat berjalan di sebelahnya di bandara Tang Yu Koh. Sekali lagi Tang Yu nih sepatunya nih. Lucu banget, ucap Inara Rusli. Sama-sama cocok untuk kamu juga, pungkas Dr. Richard Li. Usut punya usut sepatu tersebut ternyata berasal dari keluaran rumah model Louis Vuitton dengan seris Time All Trainers yang menurut situs Buima dibanderol dengan harga 1.042 USD atau sekitar 15,5 rupiah jutaan. Sementara untuk tasnya, Inara Rusli tampak menenteng Balenciaga Small City berwarna hitam yang menurut situs Ehole Sale dijual dengan harga 17,7 rupiah jutaan. Tentu saja penampilan ini semakin sempurna dengan atasan sweater rajut oversize dan rok panjang berwarna krem, serta hijab menutupi dada. Tak sedikit warganet yang juga memujinya, karena tampil semakin cantik. Cara pakai hijabnya sederhana dan panjang gitu tapi kok cantik BGT ya, Masya Allah, ujar Ed Maul. Inara cantik luar dalam, koko baik banget, kata Ed Tasi. Dia, riri virus, idola BGT, ditinggalin lakik-lakiknya malah glowing rejeki ngalir terus endorse di mana-mana, dot ada kesedihan ada kesenangannya, tambah Ed Denan. Cantiknya mba Inara, dot dan keren, begini dong para wanita yang disakiti suaminya, malah makin keren dan kuat, ungkap Ed Dian.